Intro Galan musanifu rahimahullah wa nafa'anabihi wa alamikum fidara'in amin Awalu ma ya'kudu kita bau biya minhi Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Liannahu hajarah awalan min Makkah ilal Madinah syarafahumallahu ta'ala Minkan zil asra Awalu man ya'kudu kita bau bi simali min hadihil ummah al-aswad bin Abdul Asad Aku Abi Salam al-Mazkur Jadi pertama yang mengambil laporan Dari amal perbuatan selama hidup di atas dunia dengan tangan kanan itu Abu Salamah Menerima laporan rapot dari apa yang telah kita lakukan di atas dunia Dengan tangan kanan itu berarti rapot yang lulus Rapot yang nilainya bagus-bagus Yang dapat menyelamatkan dia dari murkanya Allah Memberikan kemuliaan kepadanya dengan surganya Allah atau rahmatnya Allah Karena itu Allah gambarkan kebaikan itu kanan keburukan kiri Dalam surat wakian Sabul yamin ima ashabul yamin Orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimah Itu yang sebelumnya disebutkan apa? Surga Allah tinggalkan mereka di surga Di dalam surga mereka mendapatkan kenikmatan ini Baik itu dari tempat tidurnya, tempat duduknya, makanannya, pendampingnya, selirnya dan yang lain Sebagainya Dikasih oleh Allah Semuanya Untuk siapa? Li ashabil yamin Orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik Dan itu sudah disebutkan di dalam ayat sebelumnya Ma ashabul maimannati ma ashabul maimannati ma ashabul maimannati ma ashabul maimannah Dan yang lain Ashabigun, ashabigun Dan yang lain Sebagainya Kalau tangan kiri Itu digambarkan adalah dengan keburukan Dengan kesialan Itu disebutkan oleh Allah Ashabul shimmar Dan yang lain Sebagainya Itu li ashabis shimmar Neraka Dalam neraka mereka mendapatkan azab Ini azab itu yang mereka tidak akan mendapatkan Seju, nyaman, tenang, enggak Api, siksaan, hukuman, murkah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi siapa? Ashabul shimmar Ashabul shimmar adalah masyamah Orang-orang yang melakukan keburukan Orang-orang yang melakukan kejahatan, kebaliman Baik itu fisir wal ala Ini yang terang-terangan Ataupun yang tidak sendirian Ataupun yang ramih Rami Itu dalam ayat Al-Quran lainnya Allah menyebutkan apa? Fa'amman Apa? Apa? Wa'amman utiya kitab Dan lain-lain sebagainya Gambarkan, yang baik Mendapatkan surga Dia akan berkumpul Dengan keluarganya, bahagia, senang Kenapa? Kalau dihisap Dia akan dihisap dengan ringan Dengan mudah dan gampang Tapi sebaiknya Dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya Enggak Dia akan dilempar Dijurumuskan dalam azab dan murkanya Allah SWT Itu gambaran Sehingga Nabi mengajarkan dalam doa kita Saat wudhu Allah maktini kita biyamini Bahasim nih hisaban Yasira Diajarkan ketika membasu tangan Ya Allah berikan buku laporanku dengan tangan kananku Karena itu apa? Menggambarkan kebaikan Mendapatkan, menggambarkan keberhasilan Dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan Tapi ketika tangan kiri Minta perlindungan kepada Allah Menerima buku laporanku dengan tangan kiri atau belakang punggung Karena itu Nabi Adam ketika melihat kanan Bahagia Senyum Melihat kiri sedih Sumpet Kanan Dan kiri kanan itu Semua kebaikan didahulukan dengan kanan Mengutamakan kanan Masjid tempat kebaikan Masjid tempat kebaikan Maksudnya Mendahulukan Kanan Kamar mandi Tempat kotoran Tempat najis Dan semisalnya Mendahulukan Kiri Masuk pasar Tempat lalai Banyak orang yang melakukan kebohongan Sumpah palsu Kiri Tempat ibadah Seperti musyola Ataupun Madrasah Atau majlis taklim Dengan kanan Makan Minum Kanan Dan yang lain Sebagainya Karena apa? Itu Untuk ke tempat-tempat Atau perbuatan-perbuatan yang Mulia Nah pertama yang menerima Buku laporan Dengan kanan-kanan Itu adalah Abu Salamah Yang bernama Abdullah bin Abdul Asad Beliau adalah Orang yang Pertama hijrah Dari kota Mekah ke Madinah Ini pertama Yang hijrah Dari kota Mekah Ke Madinah Adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Dan Pertama yang Menerima Buku laporan Dengan kanan-kiri Daripada umat ini Adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Saudaranya Abdullah Abdullah bin Abdul Asad Punya saudaranya Nama Aswad bin Abdul Asad Nah Kalau Abdullah bin Abdul Asad Pertama orang yang Menerima dengan tangan kanan Laporan Kehidupannya Adapun saudaranya Al-Aswad bin Abdul Asad Pertama yang menerima Dengan tangan Kiri Galal Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas Radhi Allah Anhu Wa ra'aitu Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah Wajha Wa hassalat Baini Wa bainu Mudhakara Wa mubahasa Tawilah Wa min jumlatihah Anni gultulahu Inna Sayyidata Fatima Ikhtalafa Ahlul ilim Fi dafniha Halkana Filhujra Au filbaqi Faqalali Innaha filbaqi Wa anadafantuha Binafsi Fillayil Thumma gultulahu Wa kathalika Abu Talib Ikhtalafa Al-Ulama Fihi Ahl ma ta'alal Iman Aw amla Wa antadari Bilasyya Fagala Ma ta'alal Iman Walhamdulillahi Ala Thalik Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas Beliau berkata Ra'aitu Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah Aku bermimpi Bertemu dengan Sayyidina Ali Kalau Rasulullah Bisa dilihat Dalam mimpi Apalagi Sayyidina Ali Bedanya Kalau mimpi Awliya Itu Kemungkinan Bukan Awliya Kemungkinan Setan Yang menyerupai Awliya Beda Kalau Nabi Kalau Nabi Tidak mungkin Setan Menyerupai Karena itu Katanya Nabi Siapa yang melihat Aku dalam Mimpinya Dia benar-benar Melihat aku Karena setan Tidak menyerupai Tapi tentunya Tergantung Yang melihat Dulu Jangan ada Orang cerita Anak mimpi Nabi Semalam Kemudian Iyo Dan sebagainya Lihat yang mimpi Dia ngomong dulu Yang cerita Karena Bertemu Beberapa orang Semalam Saya melihat Nabi Ya langsung Saya tidak Nanggapi dengan Serius Malah tak Kuyoni Gantengnya Seperti saya Saya cucunya Kalau saya gantengnya Seperti saya Wajar Cucu Seperti Kakeknya Masa beda Ya mirip Dengan kakeknya Entah itu Hidungnya Dan yang lain Sebagainya Wah ada lagi Yang mimpi Ya Nyenangnuati Yang mimpi Nyenangnuati Tapi orangnya Sudah meninggal Saya ini Kalau melihat Antum Tidak kuat Soalnya saya Waktu mimpi Rasulullah Mirip-mirip Antum Allah Nyenangnuati Wah ini Sudah meninggal Mudah-mudahan Allah merahmatinya Lah Bisa Kalau melihat Rasulullah Dan kalau Melihat Rasulullah Melihat dengan Hak Kenapa Setan Menyerupai Tapi kalau Aulia Yang kita lihat Itu bisa jadi Aulia Yang benar Bisa jadi Setan Menyerupai Karena itu Pernah terjadi Kepada Sabdol Gadir Jelani Menampakkan Seperti Cahaya Kepada Sabdol Gadir Jelani Yang Mau digoda Yang mau ditipu Sama setan Ini Sabdol Gadir Jelani Wali Aulia Tidak tertipu Malah Dilempar Diusir Kalau kita Mungkin kan langsung Tertipu Ngomong Nabi Yang datang Atau Wali ini yang datang Wah kita langsung Bercahaya Kenapa Cahaya Kita Bisa ditipu Kita ditipu Jelas-jelasan Aja Percoyo kok Ditipu Jelas-jelasan Berapa kali kita ditipu Hampir 5 tahun Sekali kita ditipu Jelas-jelasan Saya percoyo Gendeng Bualah balik Ditipu Apa Tidak ada yang Menipu kita Setiap calon Menipu kita terus Coba mana Calon yang Tidak menipu kita Semua calon Hampir calon Semuanya menipu kita Kita mati-matian Membantu Menolong Menyebarkan Ternyata ya Akhirnya Ujung-ujungnya Kita ditipu Hampir setiap Pemilihan Ini maling-mari Ini pemilihan Percoyo Meneng Percoyo Meneng Jadi Orang jatuh Dalam lubang Yang sama Berulang kali Itu namanya Orang Bodoh Belani Menurut kamu Mana yang Lebih ringan Madorotnya Fasadnya Itu ambil Yang ini Lebih berbahaya Tinggalkan Tapi dengan penelitian Bukan pokok Eh Nyoblos Teliti dulu Lihat dulu Siapa ini Di baliknya dia ini siapa Dia bersama siapa Dan lain sebagainya Baru pilih Jangan asal pilih Bapak ini ya Nah Setan itu Datang terkadang Dalam mimpi seseorang Memerentahkan ini Memerentahkan itu Nah Tapi menyerupai wali Lah kalau yang Dimimpeni Tadi itu Gak ngerti Dianggapnya Yang dilihat itu Adalah wali Akhirnya dia melakukan Hei Dia tertipu Sama Setan dia Tertipu dengan Setan Nah ini yang melihat Allah Al-Habib Ahmad bin Hasanan Al-Altos Yang dilihat adalah Sena Ali bin Abi Talib Akhirnya Dalam mimpi tersebut Terjadilah Antara Al-Habib Ahmad bin Hasanan Al-Altos Imam Ali ini Adanya Mudhakaroh Mudhakaroh Ini adalah Pembahasan Ada Apa namanya Tanya jawab Ada konsultasi Ada Sharing Ada sharing Dan lain sebagainya Cukup panjang Di dalamnya Jadi mimpinya lama Mimpinya panjang Ini Lah di antara Yang dibahas Yang ditanyakan Yang didiskusikan Yang ditanya Dan lain sebagainya Di antaranya Beliau tanya Sena Fatima itu Perbedaan antara Ulama Berpendapat Di dalam Memakamkannya Ada yang mengatakan Dimakamkan Di hujroh Tempatnya Nabi Ada yang mengatakan Dibaki Kan ada perbedaan itu Ada perbedaan Pendapat antara Ulama Yang benar Yang mana Nah Sena Ali kan Suaminya Suami lebih Tahu Masa suaminya Tahu tentang istrinya Ya Ya kecuali suami Yang selalu Diusir Tidak boleh Lunggu pinggiri Tidak boleh Turun Kamar Selalu Diusir Tidak Rubo Juni Mek Ketok Tok Nah kalau Ketok Tok kan banyak ya Kita di jalan Ketok Tok Tapi apakah Kita mengerti dia Tidak mengerti Kita tidak pernah Apa-apa Tidak pernah Apa-apa Ada loh ya Bukan tidak ada Loh ya Nikah Akad nikah Sah Tapi tidak pernah Tidur sekamar Suruh tidur di luar Istrinya Tidur di kamar Nanti keluar Ada Orang mau Jusari Orang mau Jusari Maring Di kawan Mulai Singlanang Mulai Singbetong Nyusul Jadi tidak Nyusul Buar Hilang Selesai Jadi tidak tahu Dia Nah ini Sena Ali Suaminya Sangat Mengetahui Sena Fatimah Bahkan memiliki Anak Sena Hasan Sena Hussein Kemudian Ruqayya Ummu Kulthum Dan yang lain Sebagainya Punya anak Jadi tahu benar Tentang Sena Fatimah Meninggalnya pun Sangat tahu Dia tanya Kepada yang tahu Al-Hib Ahmad bin Hasan Ini ada perbedaan Pendapat Antara ulama Ada yang mengatakan Bahwa Sena Fatimah itu Dimakamkan Di Hujro Tempat Nabi Ada yang mengatakan Dimakamkan Di Bagi Mana yang benar Nah karena ada Perjadi Apa Terjadi Pendebatan itu Karena memang Sena Fatimah ini Dimakamkan Di malam hari Dan itu Atas wasiat beliau Wasiatnya Karena Tidak ingin Bentuk Fisik Tubuhnya itu Dilihat Orang-orang Yang bukan Mahrumnya Karena beliau Sangat menjaga Sebagaimana Kita ketahui Ketika ditanya Oleh Rasulullah Yang itu adalah Ayahnya Tentang Sebaik-baiknya Perempuan itu Yang bagaimana Beliau menjawab Sebaik-baiknya Perempuan itu Yang tidak Melihat Laki-laki Dan tidak Dilihat Laki-laki Berarti apa Benar-benar Tertutup Benar-benar Tertutup Dia tidak Melihat Laki-laki Dan laki-laki Tidak ada yang Melihatnya Tertutup Gak gampang Keluar Makanya ditarim dulu Ditarim dulu itu Kalau undangan Perempuan diundang ya Nikahan Atau Rame-rame gitu ya Undang mantu Atau pernikahan lah Itu mereka Keluarnya Sebelum terbitnya Fajar Jadi belum ada orang Di luar Mereka keluar Berangkat Mereka Keluarnya aja Sudah pakai Cadar Kemudian Pakaian yang umum Dipakai oleh mereka adalah Hitam Masih peteng Zaman dulu Belum ada lampu yang Seperti sekarang Keluar masih gelap Berangkat Kan gak kelihatan Keadaan gelap Pakaiannya gelap Berangkat Gak ada yang tahu Kan gak mungkin ya Jam segitu Wong tangi Congak-congok Gak mungkin Yang ibadah Ibadah Dengan Al-Quran Yang mungkin dengan sholatnya Sehingga mereka aman Gak ada yang melihatnya Keluarnya juga gitu Keluarnya di waktu sudah gelap Sudah sepi Jadi keluar masuk gak ada yang tahu Jadi terjaga Di zaman itu Ditarim Seperti itu Nah seperti itulah Sena Fatima Gak mau dilihat Gak mau melihat Sekarang kan gak ya Kita mengumbar Diumbar Istri kita berpayas Keluar rumah Kita biarkan Istri kita terbuka Aurotnya Walaupun itu hanya kaki Menurut perbedaan pendapat Menurut perbedaan pendapat Walaupun hanya kakinya Ya Terlihat aurotnya Kita pun Biasa Bukan Bikin sekil Tuk sopoh Sintilok sekil Aurot tetap Orang Nggak ngelihat Selalu kaki Memang Tapi kan terlihat Walaupun terlihat Itu sudah mendapatkan Laknat Walaupun terlihat Walaupun kaki Menurut perbedaan pendapat Kalau kita bahas Perbedaan pendapat Yang harus menutup Wajahnya Bahkan terlapak tangannya Lebih lagi Sudah Ini Walaupun berdengar Sena Fatima Gak mau Gak mau Sena Fatima Makanya sampai Di akhirat nanti Kemuliaan yang dimiliki Oleh Sena Fatima Ketika akan melalui Sirat Diperintahkan oleh Orang-orang yang ada Untuk apa Merundu Perintahkan untuk merundu Agar apa Tidak melihat Sena Fatima Kemuliaan yang didapatkan Sampai di akhirat Bukan hanya di dunia Di akhirat Kenapa Begitu menjaganya Menjaga dirinya Agar tidak dilihat Laki-laki yang bukan Mahrumnya Atau melihat yang Yang lainnya Nah karena Itu Akhirnya Banyak yang gak tahu Bahkan saat itu Yang menjadi Khalifah Sena Abu Bakar Gak tahu Gak tahu Karena Sena Fatima Meninggal 6 bulan Setelah Ayahnya Meninggal pada Bulan Ramadan Sena Abu Bakar Saat itu yang menjadi Khalifah Gak tahu Sena Abu Bakar Padahal Hubungan Sena Abu Bakar Dengan Rasulullah Sangat Dekat Bahkan Putrinya Menjadi Zawjatul Ab Untuk Sena Fatima Kan gitu ya Istrinya ayah kan Musoharoh Musoharoh Gak tahu Kenapa memang Sengaja Lah karena Malam Akhirnya Terjadilah Ada yang ngomong Sini Ada yang ngomong Situ Ada yang ngomong Dimakamkan Dibaki Lah tanya Afif Ahmad Kepada Sena Ali Ini ada Yang benar Yang mana Katanya Sena Ali Inna hafil baki Sena Fatima itu Dimakamkan Dibaki Aku sendiri Yang memakamkannya Di malam hari Sena Ali mengatakan Aku sendiri Yang memakamkannya Di malam hari Kemudian Tanya lagi Wakadhalika Abu Talib Ikhtalafal ulama' Fihi Halmata alal iman Amla Abu Talib Pamannya Eh pamannya Ayahnya Ayahnya Sena Ali Ayahnya Sena Ali Pamannya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Yang mengasuh Rasulullah Sejak meninggalnya Kakeknya Abdul Muttalib Sampai Nabi Kurang lebih usia 50 tahunan Dia asuh Abu Talib Lah Ahmad Tanya Ini Tentang Abu Talib Ada perbedaan Antara ulama' Ada yang mengatakan Dia beriman Ada yang mengatakan Tidak Mana yang benar ini Makanya Sampai sekarang pun Kalau kita membaca Di dalam beberapa kitab Menyatakan Bahwa Abu Talib Tidak Islam Kalau tidak salah Kemarin Atau kemarin Lusa itu Ada Pernyataan Seperti itu Tapi disebutkan Disitu Dengan pendapat Yang Menyatakan Seperti itu Ada pendapat Yang mengatakan Tidak Masuk Islam Karena itu Salaf Salaf Itu Banyak diam Tentang hal tersebut Kalaupun Mereka Menyatakan Mereka Menyatakan Alal Iman Meninggal Dalam Keadaan Iman Jadi bukan Meninggal Dalam Keadaan Tidak Iman Dalam Keadaan Iman Ketika Ditanya Hal Mata Al-Iman Amla Lalu Ayu Ahmad Mengatakan Engkau Mengetahui Dengan Segalanya Meninggal Dalam Keadaan Iman Walhamdulillah Ala Zalik Imam Ali Disitu Bersyukur Kepada Allah Karena Meninggal Dalam Keadaan Iman Itulah Sekelumi Cerita Wal Hasil Intinya Mereka Para Sahabat Ini adalah Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Istimewa Yang Diberi Kemuliaan Oleh Allah Karena Tidak Lain Meneladani Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Mudah-mudahan Allah Menganugahkan Kita Mencintai Mereka Dan Kita Meneladani Mereka Dan Kita Bisa Mendapatkan Cintanya Allah Sebagaimana Mereka Mendapatkannya Amin Allahumma Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Allahumma Salli Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammadin Allahumma Salli Sallim Allahumma 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah